Intro Pokoknya nonton videonya Video saya Jangan di skip-skip Kalian nanti bakal kebingungan Kalau di skip-skip Tak taruh nanti tiap Jalannya harus lewat mana Lewat mana gitu Karena kita juga kebingungan guys Dan Saya sama temen saya juga gak mau Kalian yang nonton itu juga ikut Bingung kayak gitu Halo halo semuanya Kali ini percaya perjalanan akan ke air terjun jumblang tengah Nah ini kalau Dari arah sana Dari arah jaruban Kalian harus cari ini Nah di Rejo ada luk Tugu Lambang Winongo itu ya Kalau dari arah Madiun dari sana Kesini kalian harus masuk ke situ Nah ini arah desa Yang lurus mau guys Terus lurus notok Terus ini areal pesawan Nanti kita notok disana Masih ada Pertigaan Kita lurus terus Masih terus Nah ini guys Disana tadi yang lurusnya Areal pesawan ini Sampai kesini Ini perempatan Bukan pertigaan Kita jangan bilang kekira Toko kanan Ini masih lurus terus kesana Oke let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tengah Cuma Cuma Jalannya kayak gini Ini Makadam masih 5 kilo Tadi kita tanya ke babaknya Masih mungkin separohnya Kurang separohnya lagi Nanti seperti apa Air terjun Jumlah tengah Nanti setelah ini Kita pasti akan tahu Disana tuh aksesnya Sebenarnya Fasilitasnya bagus Jepatannya udah dicat Tapi gak tahu kenapa Misterinya Ya ini jalannya Kenapa kayak gini semoga kalian kapan-kapan bisa kesini nanti taruh linknya di deskripsi di bawah linknya kalau mau kesitu cuma ya siap-siap jalannya kayak gini semoga kedepannya nanti dia sepau sama pemerintah oke let's go oke gala aneh guys isan mori isan mori matuta itu bunganya guys mantap gak usah yeh monggo pak yeh monggo pak ini nanti jangan tanya ya guys tiket biaya masuknya berapa yang jelas gratis orang jalannya kayak gini loh guys ya mungkin kedepannya kalau jalannya udah di asfal mungkin baru ada tiket masuknya dan sebagainya waduh jalannya hancur kayak masa depan loh guys waduh tamtun tamtun anjir aku ditinggal guys beli tukang ojek lo bro kita perjalanan 15 menitan ya mau masih 15 menit trekkingnya masih jauh nah ini ada bunga yang bagus gak tau namanya apa nanti tak kasih namanya di bawah sini ya atau di video nanti langsung ini tumbuh banyak banget guys ini kalau di hutan bisa guys kalau gak ada air ini alternatifnya batangnya bisa disesepi ya disepi-sep gitu enak kok ini seger tapi agak-agak sepet gitu oke jalan kita masih berlanjut masih lama jadi nanti tunggu ya kelanjutannya oke kita nemuin bendera guys ya ini kita nemuin bendera nah ini kita nemuin bendera guys kita ke arah sini ya lurus ini ada gardu ada bendera ini masih lurus tadi yang disana itu yang dari gardu ada bendera yang tadi kan kalian lurus terus nemuin pertigaan kalian jangan kesana ya itu salah jalan kalian harus pilih jalan yang benar yang kesini ya ini mataharinya ada di atas sendiri ke kiri oke segitu dulu kita mau lanjutin karena ini kayaknya masih panjang guys oke oh taspal guys ya eh gak aneh ya guys sampai sini taspal panjir gila turun guys pelan-pelan guys kabel perunduk yes ini udah digayamnya 3 slow motion enak guys jalannya kalau sampai sini tapi jalan itu memang memang makade memang ya susah ya kalau motornya kalian gak tipe motor trekking itu memang susah tapi masih lurus kayaknya udah sampai begini tapi jalannya enak guys oh ini masih asfal oh gak sekalian gitu loh apa mungkin ya ayos 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 kalau gak sekalian gitu loh kalau kita bisa gunakan wah bener ini guys kalau kalian sampai lihat jembatan ini berarti kalian sudah salah jalan guys memang anjir kemarin ini saya lihat katanya isunya mungkin di tahun 2020 apa gimana jalannya bakal di full asfal dari yang depan tadi Nga Dirjo sampai ke sini apa gak tau kapan ini dia kayaknya enakin ya bener sih kadang tanpa arah ya kayak tujuanmu ya guys kadang tanpa arah kemana gitu tapi gak apa-apa suatu saat kalian pasti nemuin nemuin arah ini posnya para mander alas tapi gak ada orangnya semoga kita gak salah jalan kayaknya sini memang ini udah salah jalan kayak sini enak ya pagi hari nikmatin kemadangan alam gak perlu yang mewah gak perlu yang ada di kota di hutan pun juga bisa well karena salah jalan kita balik lagi guys ke rute yang di jembatan tadi siapa tau kan nemuin orang ya bisa jadi petunjuk lagi salah jalan salah jalan bentar guys masih ditanyain temenku kayaknya kita salah jalan yang tadi yang naik tadi belum ketemu guys kita keluar cari orang belum ketemu karena anak feeling good terus butuh buka sarapannya dulu gue lah kunti apa 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 mau kejalan sampai keluan bont jalan medun guys ini tadi kita dari atas ya guys kita salah jalan yang tadi ya yang tadi kesini ini arahnya kesini guys kalau kesini bener salah jadi kita harus kesini gila pasti salah jalan kalau wisata yang enggak ada di kok mat iya nah tadi sampai hutan sana guys ya kita kesini ini turun guys eh gila pasti salah jalan ya kadang hidup memang begitu kadang kita enggak tahu ini jalannya bener apa enggak tapi waktu salah kan kita bisa kembali ke jalan yang benar guys ye kita sampai ke air terjun jomblang tengah gila guys kan ada gas ibu gas ibunya guys dibawah tuh sebaik kita bisa bersantai wah nyamuk gila bawa autan ya guys kesini nyamuk nya banyak enggak taunya tadi aliran sungai waktu kita makan tadi itu disitu ternyata gitu tepatnya bukan ya enggak tahu ya kenapa kok namanya air terjun harusnya ini namanya grojokan gitu tapi tapi mungkin bisa lah nah kalian bisa bersantai disini ini banyak gas ibunya guys gas ibunya bisa bersantai disini di hai 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 hebat hai dilarang mandi disini kedalaman tujuh meter tapi anehnya tadi kita enggak dengar apapun waktu kesini apa mungkin terlalu di tengah dan hutan apa gimana juga enggak tahu ya ya semoga kedepannya sama pemerintah diperbaikin aksesnya karena pemandangnya deh dia akhirnya kurang jernih jumblang tengah coba tak turun kita lihat pemandangannya dari bawah kita udah capek-capek ternyata salah jalan mantap jiwa ini baru pilih kudus itu akhirnya sih gak terlalu jernih ya guys ya agak coklat yang ini memang karena Bali aliran sungai ini air pejun lokal yang ada di sekitaran daerah saya saya juga enggak tahu ya artinya nama jumblang tengah itu gimana apa karena ada jomblangan di tengahnya mungkin jumblangan itu kayak cekungan gitu guys yang ada tengahnya Oke saya tak ganti baju dulu kita rasain sensasinya ya sensasi ini airnya tapi kayaknya air-air sungai segernya itu sekerbiasalah ya pokoknya ganti baju dulu ke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 selamat menikmati gila ini beneran juga ya aku enggak contoh ya ini sepertar 150 cm kalau enggak salah ya kurang lebih nih bener tuh cinta terpisah lagi kadang-kadang nanti kalian mau ke sini ya karena enggak ada apa di document kalian cari ya pasti nggak ada nanti tak bagi linknya kalian bisa klik link dibawah di deskripsi ya kalau bisa begini cuma jalannya yang yang kayak tadi aja kalian harus siap-siap dengan jalannya karena jalannya itu yang memang yang nomor tadi jalannya yang paling putih tapi enggak masalah kalau kalian memang siap memang hobi enggak masalah ceritanya kita masa kecilnya kurang bahagia ya karena ya nggak kurang bahagia sih ya bahagia gitu loh mereka sudah ngerenang ke sana hari Minggu enak gitu ya seger pemandangan di alam bebas masih bebas solusi enggak kau kedepannya gimana dibangun jalan raya apa gimana ya mungkin bakal lebih banyak lagi tapi ini masih asri guys patut dicoba wajib bagi kalian mampir kesini panjir kelelep wajib jelas wajib kelelep wajib nah ini watu rumpuk guys wak batu bertumpuk nanti mungkin bulan April atau ini kalau nggak ada halangan kita juga mau ke watu rumpuk tapi kita nggak review watu rumpuknya kita mau ke tapak gunung ya mau undagi gunung ya untuk pemulai pemanasan dulu ke ini yang lebih rendah kalo lompat guys kalo lompat dari kak iya 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 hahaha ayo toh eh Mr. Bean hahaha hahaha hah 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 gua ah harih vih lalu uuh banget salahnya terus kita balik makan ya laparan yang ngisi otak ngisi bahan bakar kita ketemu sama bapak-bapak kita tanya terus sebenarnya kita lewatin karena ya nggak ada petunjuknya gitu wajar kalau sampai salah jalan ini memang alamnya asri guys semoga bisa aksesnya diperbaikin ya jalannya karena gelanya masih dilakukan gila monternya mampir hancur guys nanti tak taruh link ya seperti biasa linknya bisa kalian klik di bawah kalau kalian mau ke sini nanti di pohonnya ya kalau nemu tali apa gitu nanti tak tandain biar ke sini nggak kebingungan bagus ya udah ada pasang gasibu nya sudah ya ada bukuan atau cemilan paket hai 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 nganut kayaknya bener deh guys yang di tanah itu memang tujuh meter kayaknya hai 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 itu dibawah lorong itu kayak sangat bahaya ya ini bahwa ini bahaya kasih semoga sih pemerintah kasih penyangga apa-apa gitu ya karena kayaknya nggak kuat deh mungkin rapuh atau gimana gitu terus bagi kalian yang hobi ini goes bisa-bisa kesini tapi kayaknya bakal capek orang motor aja tadi kita lewatin aja treknya kayak begitu kalau di goes ya mungkin siap-siap lah ya dua kali lipatnya apa gimana ya nggak papa bagi kalian suka goes untuk kalian yang di sekitaran Wono Asri caruban khususnya ya jauh ya jauh nggak papa sih dari matiun memang tapi siap-siap rutenya ya memang paling menantang dia musim penghujan ya kalau musim kemarau sih enak kering tapi kalau kalian enggak sabar kesini enggak papa gitu jalannya berlumut guys licin lewat samping namun licin uang juga pekerja wah udah duh Eh iliation akhirnya wawww oke eh 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 itu yang ini ada terjunnya ya guys ya enak tapi itu tujuh meter kayaknya ada yang memperjuangnya terus mantap galiran airnya sampai ke atas gila tanganku sampai sampai kering ke atas hati-hati ya kalau kalian turun ke bawah terus mana ke atas nih jomblang tengah nah akhirnya kita udah capek kita mau pulang guys terus kita nemuin kayak jalan gitur kita naik ke atas dan ternyata ini view dari atasnya air terjun jomblang tengah jadi kita putusin buat ngambil video ya memang sungai sih terus kayak turunan gitu jadi bentuk air terjun ya semoga jalannya ya yang terutama itu bisa terbaik makasih ya guys udah mantan ini jalan yang lurus tadi guys kalau kesana kerandualah ini salah ya nah kalian dari atas itu turun jangan kesini ini belok kesini ini tak kasih tanda sama temen-temenku ya guys ya selamat menikmati